Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain amma ba'd sebelumnya saya aturkan terima kasih pada wanitia cabang HMI Kota Tasik lalu terima kasih Kang Ade Jainul senior ini senior saya tapi bukan seneng istri orang itu teman-teman rekan-rekan HMI hari ini kita akan diskusi tentang pemikiran atau gerakan atau apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Nur Khalis Majid kita sebut Cak Nur sebetulnya ketika teman HMI datang ke rumah lalu bilang yang mau haul saya itu kalau ada yang ngundang haul itu saya biasanya selektif karena apa karena peradaban Sunda itu gak kenal haul itu yang haul itu Jawa itu gak ada itu haul Mama Kudang gak ada itu haul Raden Abdul Majid Anuddin gitu haul itu haul itu haul itu abangan priayai Jawa awalnya makanya K.H.H.H.H.M.A.S.A.R.I. itu berwasiat tidak boleh ada haul kematian beliau pendiri endo itu karena ada kesan kultus gitu kesanannya nah cuman yang akan di haulnya Cak Nur orang yang sangat egaliter lalu yang ngadainnya kader-kader HMI saya percaya gak akan ada pengkultusan disini gak ada itu haul di dalam peradaban Sunda itu nah kesini kesini di pesantren-pesantren itu jadi banyak haul terutama setelah musim pilkada dan fileg gitu jadi haul itu kebutuhannya politis coba dimana-mana sekarang pesantren di Sunda juga banyak haul itu ujungnya apa konsolidasi lalu partai politik ada calon datang calon bupati datang pilih ini kan ujungnya begitu karena ngambil manajemen Jepang yang penting itu bukan acaranya tapi setelah acaranya yang penting itu katanya itu manajemen yang penting itu bukan main golf tapi obrolan setelah main golf yang penting itu bukan tok tak bukan bukan goes bukan yang penting itu istirahat lalu ngomongnya ya benar itu gak ada itu cuman ya marilah kita konon katanya haul itu lalu diinjeksi oleh pemikiran para pesantren para ulama pesantren ngambil surah Al-Hajj itu ayat 23 siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka perilaku itu sebagian dari ketakwaan hati jadi kita itu haul mau membicarakan tokoh penting jelas ini syiar kita memperkenalkan pemikiran cak nur ini syiar nah itu mintak wal kulu sebagian dari ketakwaan hati kalau tidak ada ketakwaan hati kita gak mungkin datang kesini tapi kalau yang datang kesini kepentingannya politik nah itu bukan takwa hati juga tapi saya percaya disini teman-teman rekan-rekan datang ke haul cak nur itu kebutuhannya adalah untuk mendoakan beliau dan mempelajari bagaimana hebatnya beliau tadi Kang Ade sudah memaparkan menurut saya cukup detil cuman ketika memaparkan karya-karya cak nur itu terlewat itu ada karya cak nur yang pertama ini ketika beliau usia 20 tahunan dia nulis di harian posbangsa artinya saya lebih cak nur daripada Kang Ade jadi bukan Islam kemodernan dan keindonesian itu karya cak nur ini kalau kita baca buku ini karya cak nur ini kerasa sekali cak nur sangat markis disini makanya covernya juga merah tidak mungkin cak nur itu bisa bicara tentang sosialisme bicara tentang kapitalisme bicara tentang markisme saya yakin beliau pembaca yang handal tentang markis kalau kita melihat buku beliau tentang Islam dan keadilan itu kerasa sekali nuansa pemikiran George Lucas seorang pemikir markis disana kerasa sekali artinya ketika usia-usia 20 tahunan 30 tahunan yang ada di benak cak nur itu adalah sesuatu yang besar enggak mikirin cewek enggak enggak mikirin nilai supaya jadi A enggak yang dipikirin oleh cak nur itu adalah civilization peradaban pemikiran-pemikiran besar karena kerasa sekali disini ini usia beliau masih 20 tahunan dia nulis disini di koran ini lalu dikumpulkan jadi buku ini saya sengaja bawa ini untuk nunjukin ke Kang Ade karena saya sudah pernah lihat itu apa yang dia bikin oleh Kang Ade itu tadi dan kayaknya kelewat buku ini jadi izinkan saya sombong ke Kang Ade nah itu jadi haul itu awalnya dari sana berangkatnya mintak welkulub lalu yang diminta oleh Anitya itu tentang integrasi umat oke sebentar sebelum kesana lalu kenapa kita itu memperingati kematiannya bukan memperingati kelahirannya kalau Rasulullah S.A.W kita memperingati kelahirannya tidak memperingati kematiannya tapi kalau tokoh-tokoh besar kita memperingati kematiannya karena kita peringatan maulid nabi itu tasyakkur Quran sudah jelas bilang bahwa kelahiran itu kerosulan itu adalah anugerah Allah tidak mungkin ada kerosulan kalau tidak ada kelahiran artinya di apa di kitab Al-Hawi itu jelas ini saya mau bacakan nih tadi saya tulis nih ini biar kelihatan aja bahwa saya ajangan gitu ya sesungguhnya kelahiran Rasul itu adalah nikmat yang paling besar bagi kita dan wafatnya adalah musibah paling besar wa syariatu dan syariat hasad mendorong ala adhari syukrin ni'am untuk menunjukkan syukur atas nikmat jadi syariat itu mendorong menunjukkan syukur atas nikmat nah karena diperintahkan oleh syariat syukur itu ditampakkan dengan apa peringatan kelahiran nabi Muhammad s.a.w jadi apa ya Rasul itu diperingati kelahirannya nah kalau yang wafat lalu ulama yang wafat lalu kita peringati wafatnya kita bukan berarti mensyukuri beliau sudah wafat jelas enggak tapi kita kagum dengan yang sudah dia lakukan kagum pemikirannya kagum karya-karyanya kalau Rasul tidak perlu kagum lagi yang jelas itu maksum Rasulullah itu kekagumannya juga sudah kita enggak punya bahasa ke Rasul itu itu jelas di Quran kalau Rasulullah itu maksum enggak punya dosa makanya enggak boleh ngertik Rasul gitu kecuali Muhammad KC ini biar biar enggak itu aja biar enggak nundutan aja nah kalau ulama itu diperingati wafatnya karena kita mengagumi apa yang sudah dia lakukan kita mengagumi siapak terjangnya tadi Kang Ade cukup detail bercerita bagaimana hebatnya Profesor Nurhalis Majid nah sekarang masuk ke integrasi umat Quran itu jelas laki-laki perempuan lalu Al-Quran menciptakan Soob dan Kobail apa itu Soob Soob itu komunitas yang dibuat kalau Kobail itu komunitas yang given saya orang Sunda itu given enggak pernah dibuat enggak pernah minta saya jadi orang Sunda dan walaupun saya datang kemanapun wajah begini wajah Tasikmalaya jadi jadi Soob Kobail itu komunitas yang given kita bahasakan dengan suku nah kalau Soob itu komunitas yang dibuat salah satu komunitas yang dibuat adalah Indonesia Benedict Anderson itu yang namanya nasionalism itu adalah komunitas yang dikhayalkan dulu itu enggak ada Indonesia enggak ada Majapahit Pajajaran Sunda Galuh Galunggung itu kan lalu masuk dunia modern diikatlah dibikinlah nama baru walaupun nama Indonesia pun itu anehnya itu diciptakan oleh wartawan asal Inggris itu itu satu bukti ya bahwa maaf yang namanya manusia kan boleh dikritik para panding pader kita itu otaknya barat juga gitu makanya Pramudia Anantutur itu enggak mau awalnya ngomong Indonesia itu dia lebih seneng ngomong di Vantara Pramudia saya bukan komunis ya jangan ini saya ngomong Pramudia kok tatapannya tajam nah SOB itu komunitas yang dibuat HMI itu komunitas yang dibuat kalau kadernya semuanya politik semua bisa bubar itu HMI kan konon katanya aktivis sekarang itu kalau dibedah dadanya itu sudah bawas lu KPU staff agung gitu jadi pikirannya itu sudah politis semua makanya merapat terus ke senior ujungnya gak punya daya kritis tapi bagaimana senior kan bahaya kalau udah begitu gak kalau kayak gitu merahalisme majid itu ketika beliau masuk di HMI ala walam ya ini patut ditiru juga bagaimana gerakan dia dia tidak pernah ngeritik Mas Umi hal-hal yang ada sudah dilakukan Mas Umi di level-level teknis politik dia gak pernah padahal kita harus apa adanya ngomong ketika ada investasi asing tahun genepuluhan datang ke Indonesia Denon Labboy yang akhirnya menjajah ekonomi Indonesia sampai sekarang pendukung utamanya adalah Mas Umi sampai Mas Umi mengeluarkan majalah itu dikasih dananya itu dari pengusaha-pengusaha asing dulu di parlemen itu Mas Umi yang paling yang paling pokal memperjuangkan itu nah hebatnya Cak Nur itu gak pernah nyentuh yang kayak gitu karena apa lah ginen gitu malah sama urusan teknis mungkin gitu tadi saya kirimin tuh majalah Mas Umi ke WhatsApp Kang Ade saya punya data-data majalah-majalah Mas Umi zaman dulu itu di backingnya itu dana asing sementara kita tahu dulu Soekarno partai NU dulu NU jadi partai ya partai NU itu paling nolak tentang investasi dana asing tapi Mas Umi paling tinggi gitu paling kuat kesana dan ini barangkali kekeliruan saya harus ngomong ini kekeliruan patal yang sampai sekarang kita susah sekali keluar dari investasi asing kita susah sekali keluar dari utang sampai sekarang itu maaf pokoknya ada Mas Umi itu dulu gak apa-apa kan karena itu fakta itu fakta majalah Mas Umi ada di saya ada ada datanya foto-fotonya saya punya lalu hebatnya Cak Nur dia dekat ke senior tapi tidak terjajah ketika Cak Nur dibawa ke dunia-dunia politik praktis dia nolak dia masuk di dunia pemikiran yang semua orang itu merasa tanda kutip zaman dulu filsafat masih kafir ketika Cak Nur digontor itu itu sering apa berdebat dengan seniornya tapi dengan keluasan hati beliau dia tetap datang aja jadi kalau sudah berdebat dia datang misal ke Muhammad Rum misalnya kan ada surat-surat beliau sama Muhammad Rum itu itu berdebat hebat itu sampai dicacimaki sampai dimarah-marahin gitu tapi datang aja urusan yang prinsipil kita harus punya keyakinan bahwa ini benar kalau sekarang itu saya melihat kader-kader dimanapun jadi pacunnya itu gusti alohnya itu senior jadi gusti alohnya itu senior artinya penyakit pragmatisme itu sudah ada di benak kita dan ini yang dikhawatirkan oleh Cak Nur maaf saya 2002 itu udah nulis tapak sabda dan kebetulan saya sering dulu ikut kajian di Paramadina satu ketika gustak nur itu jadi khotib masjid di masjid Paramadina itu saya ikut berjamaah jumatan waktu itu dan saya datang beliau dan bertemu dan saya tunjukkan bahwa saya udah bikin buku gitu gini-gini dia nesehatin ingat omongan dia itu sampai sekarang saya ingat di otak anda itu harusnya peradaban anak muda itu kotaknya itu peradaban dan kenapa Islam hebat karena Islam itu ada beradab tadi saya datang ke sini tepat jam 1 gitu tepat sifat kalau saya di kampus aja kalau saya ngajar setahu saya saya gak pernah telat itu karena saya sadar bahwa Islam itu peradaban ada nah kalau sudah ngomong Islam ya itu kata Cak Nur Islam doktrin agama dan peradaban lalu dibungkus itu semua dengan bahasa modernisme rasionalisme yang prinsipnya adalah mintak wal kudu inna akromakum sesungguhnya diantara yang paling mulia diantara kalian kalian itu kan awalnya itu kholaknakum mindakari wa unsah wajanakum su'ub inna akromakum inna akroma su'ub inna akromal kubail kumnya itu kan inna akromakum indallahi at kukum yang paling mulia su'ub yang paling mulia kubail ada yang paling bertakwa takwa itu nama lain dari peradaban anda datang ke maaf saya bukan mau menghina islam awzubillah ya mindalik malah kita bicara fakta kita datang ke SD penabur kita datang ke SMP penabur itu disiplinnya kuat ada anak muda aja anak kecil aja siswa saja bilang maaf bahasa kotor anjing monyet atau apalah itu langsung panggil BK kalau sudah tiga kali dikasih surat orang tuanya kalau masih begitu out tapi coba datang ke madrasah sanawiyah gitu datang ke madrasah aliyah bahkan ke sekolah tinggi agama islam tasikmalaya itu kebun kebun binatang semua banyak nah itu modernisme itu adab yang ditadikan diceritakan oleh Kang Ade modernisme itu bukan westernisasi bukan coba bayangin orang Eropa itu belajar peradaban dari siapa dari islam sebelum islam datang ke Eropa orang Eropa itu gak kenal jamban gak kenal itu tempat buang air besar buang air kecil di dalam rumah itu gak ada sampai bahasa inggrisnya itu toilet toilet ke ilet itu di luar jadi kalau mau begitu ya keluar rumah itu bahasa inggrisnya toilet artinya yang mengenalkan jamban yang mengendalkan kalau bahasa sekarang WC yang mengenalkan jamban yang mengenalkan kebersihan dalam buang air besar dalam buang air kecil itu orang-orang islam jadi orang Eropa itu belajar peradaban di islam ke islam bahasa inggris itu kan 8000 kata bahasa inggris itu awalnya bahasa arab 8000 nama daerah di Eropa itu bahasa arab Barcelona Barakatuna Arsenal 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 Milan Malana Real Madrid Rola Mardoda itu bahasa arab loh anda bacalah The History of Arab Philip Kahiti anda tahu akan baca itu History of Arab dulu itu ada garong bandit koruptor gitu lah orang penjahat semua ditaruh di satu tempat lalu di di kurung di gedeg orang Sunda ngomongnya di gedeg man manusia syataro di kurung tempat itu tempat manusia di kurung man syataro sekarang jadi Manchester bukan jangan ketawa bener ini jadi Manchester itu dulunya tempat bandit tempat penjara gitu makanya grup bola tim bola Manchester United simbolnya juga The Red Devil setan hidup setan berum gitu kan orang penjahat ungkul bahulana didinya The Red Devil nah ini yang diinginkan oleh menurut saya ini apa yang saya tangkap yang diinginkan oleh Cak Nur itu kita jadi manusia yang beradab kaum muslim itu jadi manusia beradab dan saya harus ngomong Cak Nur tidak sampai ke wilayah teknis bicara ini tadi Kang Ades sudah bicara Cak Nur tidak masuk ke wilayah fikih ke wilayah teknis tata cara itu Cak Nur tidak masuk ke sana karena Cak Nur itu seorang teolog bukan seorang fakih nah kalau kita mau ke sana berarti tugas kita untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran Cak Nur kita bagaimana menjadikan Islam bukan sebagai modernisme lagi tapi sebagai etika sosial sebagai mental sosial sebagai mental hidup itu yang diinginkan oleh Cak Nur karena kalau kalau di wilayah apa integrasi yang sekarang kita omongkan menurut saya sudah selesai itu mengawinkan Islam dan Indonesia itu sudah selesai Cak Nur itu dengan konsepnya yang tadi Hanifatussahma Umatan Wasyato itu sudah selesai coba partai politik sekarang yang berasas Islam itu cuma berapa biji P3 PBB palingnya PKS aja asasnya Pancasila PKS aja tinggal P3 sama PBB itu pun tidak terlalu kuat-kuat banget artinya pemikiran Cak Nur sudah dipegang oleh mayoritas minimal partai politik sudah pakai Cak Nur sudah berpikir substansi asasnya Pancasila padahal sekarang terbuka mau pakai asas Islam sekarang terbuka nah yang kita khawatirkan tantangan kita sekarang itu ini bentar lagi ya tantangan kita sekarang itu adalah pemikiran-pemikiran praktis pragmatis yang tekstualis ya makanya teman-teman ada yang kemarin ramai tentang khilafah tentang HTI kalau kita itu sampai begitu itu mundur itu yang sudah dilawan oleh Cak Nur lalu kita ke sana lagi kemarin saya sempat melakukan penelitian ke ya teman-teman mahasiswa yang terpapar HTI mantan HTI dan ini mahasiswa-mahasiswa keren itu kampus-kampus keren ternyata setelah saya teliti mereka itu menjadi HTI bukan berarti mereka tidak sepakat Pancasila tapi kata mereka Pancasila itu gagal dengan berpancasila yang kaya makin kaya dengan berpancasila pemilu amuradul dengan berpancasila manipolitik kuat gitu jadi mereka berkonsepsi Pancasila bagus ketuhanan manusiaan itu gak ada yang mereka tolak semua bagus nah yang jadi beban itu yang sekarang jadi beban kita semua itu bagaimana itu semua menjadi wilayah etika sosial bukan jadi jargon-jargon saja ini tugas kita tantangan untuk meneruskan pemikiran Cak Nur itu kesana bagaimana demokrasi yang sudah dia perjuangkan modernisme yang sudah dia perjuangkan di wilayah konseptual masuk ke wilayah sosial masuk ke wilayah praktis menjadi sebuah etika sosial nah ini barangkali ini justru lebih berat lagi karena teknisnya kan sudah masuk ke wilayah teknis kalau urusan Viki Cak Nur pasti tahu lah ketika bicara dulu sempat rame tentang Munawir Sajali tentang waris yang dibagi rata gitu kan terus Ibrahim Musa sama banyak Ali Yafi juga sama masuk ke wilayah-wilayah Viki itu Cak Nur itu komentarnya sedikit ngapain mempermasalahkan yang begitu karena dalam Viki itu ragamnya banyak sekali ragamnya banyak sekali nah tapi ini tugas kita semua di wilayah sosial kita punya kebenaran masing-masing apalagi di HMI ada yang persis kayak Kang Ade gitu ya ada yang Nahdiin ada yang Muhammadiyah yang itu banyak kita punya kebenaran-kebenaran subjektif dalam diri kita masing-masing lebih jauhnya ada Kristen ada Budis ada ada Katolik gitu kita punya kebenaran nah kalau sudah masuk di wilayah sosial kebenaran-kebenaran itu jangan Anda bawa kebenaran itu harus menjadi kebaikan kebenaran itu biarkan itu tugas Cak Nur yang sudah diselesaikan oleh Cak Nur kebenaran itu wilayah mental kalau di wilayah aplikatif di wilayah kenyataan bagaimana kebenaran ini menjadi sebuah kebaikan makanya dalam musuh fikir kalau tujuannya baik caranya harus baik masa tujuannya mau membuat masyarakat modern mau membuat hanifatuh sahma lalu kadar HMI jadi gak mau baca kan itu gak jelas itu itu gak jelas yang diperjuangkan oleh Cak Nur peradaban tapi ketika diskusi dengan teman-teman di beberapa tempat justru miskin wacana berarti ada kemunduran dong ada kemunduran justru yang dibutuhkan itu bagaimana sekarang itu kebenaran-kebenaran kita itu menjadi sebuah kebaikan apa yang diakini oleh misal teman-teman HTI silahkan apa yang diakini oleh Habib Rizik silahkan diakini Muhammadiyah diakini oleh Nadatul Ulama silahkan itu kebenaran wilayah-wilayah prinsip silahkan pegang keyakinan itu tapi kalau sudah masuk wilayah sosial itu harus menjelma jadi sebuah kebaikan itu bahasa Cak Nur di bukunya pintu-pintu menuju Tuhan sampai di buku itu kan keren sekali tuh kata pengantar Gunawan Muhammad itu setiap membaca Cak Nur ada yang terselamatkan dalam iman saya kata Cak kata Gunawan Muhammad itu kata pengantarnya kan sama beliau kalau buku Cak Nur udahlah insya Allah saya khotam lebih khotam lebih kak adek kak adek gak punya buku ini kok padangkali itu sebagai pengantar Allah biar disebut Muhammadiyah biar disebut HMI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I can come out Terima kasih.